Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan mengenai subsistem upaya kesehatan. Oke, selanjutnya kami akan mempersonalkan diri, perkenalkan saya sendiri, Firan Ida Amalia, dan rekan-rekan saya. Saya Anika Rahman. Saya Belisa Fitra Zerabaktiar. Saya Iva Sulistia. Dan saya Putri Regita. Di sini kami akan membahas mengenai pendahuluan, yaitu ada latar belakang, ada pengertian dari subsistem upaya kesehatan, dan juga tujuan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai unsur-unsur dalam subsistem beserta penjelasannya. Lalu kami akan membahas prinsip dalam subsistem beserta penjelasannya. Kami juga akan membahas penyelenggaraan dari subsistem upaya kesehatan, dan juga kami akan membahas mengenai keterkaitan subsistem upaya kesehatan dengan subsistem yang lain. yang pertama, ada pendahuluan, yakni berisi latar belakang, pengertian, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang untuk sistem upaya kesehatan, yakni dalam sistem kesehatan nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012, upaya kesehatan merupakan salah satu komponen atau subsistem dalam tujuh subsistem yang ada. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional. Lalu, upaya kesehatan yang berbutuh. Ini diselenggarakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta harus lebih mengutamakan pendekatan, peningkatan kesehatan, dan penjagaan penyakit. Lalu, penyelenggarakan upaya kesehatan. Ini dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, dan atau masyarakat serta swasta. Nah, selanjutnya ada upaya kesehatan yang diselenggarakan berupa, yakni meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan, serta fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Ada pun pengertian dari subsistem ini sendiri. Subsistem upaya kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpatu, berkesenambuan paripurna, dan berkualitas. Meliputi upaya peningkatan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang diselenggarakan guna menyegamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tinggi. Tujuan penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan. Terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan yang guna meningkatkan berajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini terdapat unsur-unsur dalam subsistem upaya kesehatan. Nah, di dalam upaya kesehatan itu terdapat unsur-unsur yang pertama ada upaya kesehatan. Di dalam upaya kesehatan itu terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kekuatan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, fasilitas pelayanan kesehatan itu apa? Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat atau tempat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu sendiri. Selanjutnya, ada sumber daya upaya kesehatan. Sumber daya upaya kesehatan ini terdiri dari berbagai macam sumber daya. Lalu, selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan ini dilakukan secara berjenjang. Nah, di sini akan dijelaskan lebih detail ya. Jadi, pada upaya kesehatan. Jadi, upaya kesehatan ini itu dilakukan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya itu seperti puskesmas. Dan pada upaya kesehatan ini yang diutamakan itu adalah upaya-upaya yang dapat memberikan kekuatan dalam mencapai sasaran. Dan sasaran itu seperti penduduk rentan ya. Terutama, contohnya ibu, anak, manusia usia lanjut dan juga masyarakat miskin. Selanjutnya, pada fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fasilitas pelayanan kesehatan yaitu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun juga pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk juga swasta. Selanjutnya, selanjutnya ada sumber daya upaya kesehatan. Tadi sumber daya upaya kesehatan itu kan terdiri dari berbagai macam. Nah, itu terdiri dari sumber daya manusianya seperti tenaga kesehatan dan lain-lain lalu fasilitas kesehatannya lalu dari segi pembiayaan dari segi sarana dan prasarana farmasi, alat kesehatan dan juga manajemen informasi dan juga kebijakan termasuk dalam sumber daya upaya kesehatan. Selanjutnya, dalam pembiayaan dan pengawasan upaya kesehatan ini dilakukan secara berjenjang yaitu melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan juga penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan juga masyarakat. Pada selanjutnya, selanjutnya ada prinsip-prinsip sistem upaya kesehatan. yang pertama ada terjangkau jadi ketersediaan dan pembiayaan pelayan kesehatan yang bermutu harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. yang kedua bermutu, aman, dan sesuai dengan kebutuhan yaitu pelayan kesehatan bagi masyarakat harus berkualitas terjamin keamanannya bagi penerima dan pemberi upaya dapat diterima masyarakat efektif dan sesuai serta mampu menghadapi tantangan global dan regional. kemudian yang ketiga adil dan merata pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri dalam kondisi tertentu. Dan selanjutnya ada non-diskriminasi non-diskriminasi ini maksudnya tidak ada setiap penduduk itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis bukan sepapun sosial ekonomi dan tidak membeda-medakan suku atau ras budaya dan agama dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan pengaruh pengaruh utamaan gender serta perlindungan anak. Selanjutnya ada teknologi tepat guna. jadi teknologi tepat guna ini maksudnya upaya kesehatan menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis yang berbasis bukti. Teknologi tepat guna berasas berasas pada kesesuaian kebutuhan dan tidak bertentangan dengan etika dan norma agama. Selanjutnya ada bekerja dan bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Ini maksudnya itu upaya kesehatan dilakukan secara bekerja sama tim melibatkan semua pihak yang kompeten dilakukan secara cepat dengan ketepatan atau presisi yang tinggi. Dan selanjutnya ada terpadu berkesinambungan dan paripurna. Nah ini itu maksudnya berkesinambungan berarti terus menerus. Upaya kesehatannya itu upaya kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan secara terpadu berkesinambungan dan paripurna meliputi upaya peningkatan pencegahan pengobatan hingga pemulihan serta rujukan antar tingkat upaya. Next video. Nah kemudian diselenggarakan subsistem upaya kesehatan. Jadi penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada upaya kesehatan. Yang kedua ada pembinaan dan pengawasan. Upaya kesehatan ini mencakup kesehatan fisik, mental, termasuk intelijensia dan sosial. Nah upaya kesehatan dilaksanakan dalam tingkatan upaya sesuai dengan kebutuhan medik dan juga kesehatan. Kemudian upaya kesehatan juga dibagi menjadi tiga tingkatan yang pertama upaya kesehatan primer yang terdiri dari PKPP dan juga PKFP kemudian tingkatan kedua ada upaya kesehatan sekunder yang terdiri dari PKPS dan juga PKMS dan yang ketiga ada upaya kesehatan tersiar yang terdiri dari PKPT dan juga PKFT untuk untuk upaya kesehatan primer terbagi lagi menjadi dua yang pertama kan tadi ada PKPP yang mana singkatan dari pelayanan kesehatan perorangan primer jadi PKPP ini pelayanan kesehatan di mana terjadinya kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan kemudian ada PKMP yaitu merupakan pelayanan kesehatan masyarakat primer yang mana adalah pelayanan peringkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sesaranya itu keluarga kelombok dan masyarakat nah contoh dari upaya kesehatan primer ini seperti puskesmas dan juga klik sedangkan untuk upaya kesehatan sekunder terdiri dari PKPS yaitu pelayanan kesehatan perorangan sekunder di mana pelayanan kesehatan ini merupakan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer kemudian yang kedua ada PKMS yaitu pelayanan kesehatan masyarakat sekunder yang mana menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitas dalam bentuk sarana teknologi dan juga sumber daya manusia kesehatan selanjutnya ada upaya kesehatan tersier apa sih upaya kesehatan tersier itu nah upaya kesehatan tersier itu adalah upaya kesehatan rujukan unggulan yang terdiri ada dua yang pertama pelayanan kesehatan perorangan tersier atau PKPT PKPT ini menerima rujukan spesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk kemudian ada PKPT atau pelayanan kesehatan masyarakat tersier PKPT ini menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitas dalam bentuk sarana teknologi sumber daya manusia kesehatan dan rujukan operasional serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kekuatan masyarakat dan penampisan teknologi dan produk teknologi yang kesenamungan selanjutnya penyelenggaraan penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan yang kedua ada pembinaan dan pengawasan nah pembinaan upaya kesehatan ini membina upaya kesehatan ditujukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan harus didukung dengan standar pelayanan yang selalu dikaji dalam periode tertentu sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan selanjutnya ada pengawasan upaya kesehatan pengawasan ini ditujukan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan upaya kesehatan dan dilakukan secara intensif baik internal maupun eksternal serta dapat melibatkan masyarakat dan swasta nah nanti hasilnya hasil pengawasan ini dikunangkan untuk melindungi terhadap masyarakat dan juga tenaga kesehatan yang melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan oke next selanjutnya oke selanjutnya ini soal keterkaitan nah jadi sebenarnya subsistem upaya kesehatan dengan subsistem kesehatan lainnya itu ada keterkaitan atau ada hubungan gak sih nah disini akan kita telah lebih lanjut nah seperti yang kita ketahui bahwa subsistem upaya kesehatan itu terdiri dalam sistem kesehatan nasional dimana sistem kesehatan nasional atau yang biasa kita singkat SKN ini berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat nah ngomongin soal pemberdayaan ini juga merupakan keseluruhan dalam subsistem SKN jadi dalam subsistem SKN itu terdiri dari pemberdayaan masyarakat nah selain pemberdayaan masyarakat berhasil atau tidaknya pembangunan kesehatan oleh SKN ini ditentukan oleh manajemen kesehatan juga nah dimana kembali lagi selain pemberdayaan masyarakat juga ada manajemen kesehatan yang merupakan subsistem dari SKN itu sendiri sehingga dapat kita simpulkan dari segi SKN antara satu subsistem dengan subsistem lainnya memiliki keterkaitan yang cukup erat nah menurut Departemen Kesehatan tahun 2019 penyelenggaran SKN ini memerlukan penerapan prinsip koordinasi integrasi sinkronisasi dan sinergisme atau biasa disebut dengan KIS nah baik antar pelaku maupun antar subsistem yang lainnya itu atau bahkan diluji subsistem SKN itu sendiri nah seperti yang kita tahu kan subsistem itu ada banyak ya ada banyak ada tujuh nah disini menurut UU nomor 36 tahun 2009 pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan promotif primitif kuratif hingga rehabilitatif dimana dalam sistem kesehatan nasional ini mengembangkan subsistem upaya kesehatan dalam penyelenggaraannya meliputi upaya kesehatan yang mencakup kesehatan fisik mental intelijensia sosial dimana upaya kesehatan ini pun juga harus dilakukan secara terpadu berkesenambungan dan paripurna seperti pengertian dari subsistem upaya kesehatan itu sendiri yang berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan tindakan yang dilakukan dalam subsistem ini juga harus terpadu berkesenambungan dan paripurna sehingga koherensi dari satu subsistem dengan subsistem lainnya itu juga sangat berkaitan erat nah kalau dilihat dari subsistem upaya kesehatan ini dalam konsep kesehatan bagaimana relasinya ke subsistem kesehatan yang lainnya dalam 7 SKN itu yang pertama ini ada kita tahu kan kalau subsistem upaya kesehatan itu punya kaitannya erat dengan pelayanan kesehatan nah dimana dalam konsep kesehatan ini itu punya dalam konsep kesehatan ini itu pelayanan kesehatan merupakan suatu servis yang diberikan berdasarkan diagnosis dan treatment dimana diagnosis ataupun treatment ini tertuju pada suatu penyakit atau bentuk promosi kesehatan nah tentu suatu pelayanan kesehatan ini mempunyai tujuan tidak lain untuk memelihara kesehatan ataupun untuk meningkatkan derajat kesehatan nasional nah dalam pencapaian tujuan ini peningkatan derajat kesehatan ini perlu namanya input-input dimana contoh inputnya itu ada pendanaan ketenagaan peralatan dan obat-obatan nah kita tahu kan kalau misalnya subsistem itu khususnya dalam SKN itu kan ada tujuh kurang lebih ada subsistem upaya kesehatan yang sudah kita bahas tadi kemudian ada subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan subsistem pembiayaan kesehatan subsistem sumber daya manusia kesehatan subsistem sediaan informasi alat kesehatan dan makanan serta subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan dan yang terakhir ada subsistem pemberdayaan masyarakat nah dari input-input yang diperlukan dalam pelaksanaan tujuan tadi coba kita pasangkan antara subsistem upaya kesehatan dengan subsistem yang lainnya nah tadi kan contohnya ada tiga ya ada pendanaan tenaga peralatan maupun obat-obatan nah semisal dari input subsistem upaya kesehatan ini kita pasangkan dengan subsistem yang lainnya ini contohnya misal input pendanaan nah input pendanaan ini tentu erat kaitannya dengan subsistem pemberdayaan kesehatan nah sedangkan untuk input ketenagaan atau input tenaga ini erat kaitannya dengan subsist ya atau bisa juga dengan subsistem pemberdayaan masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan ketenagaan kerja khususnya tenaga kerja kesehatan nah ini untuk input contoh input selanjutnya ini ada input peralatan dan obat-obatan dimana input ini tuh berkaitan juga berkaitan langsung subsistem sedia informasi dalam obat-obatannya alat kesehatan pada peralatannya maupun makanan nah sekian presentasi dari kami ini ada beberapa daftar pustaka atau sumber referensi yang kami gunakan ada Departemen Kesehatan tahun 2019 tentang SKN ada dari Kemenkes RI tahun 2004 ada Peraturan Presiden RI nomor 72 tentang SKN juga dan beberapa referensi jurnal lainnya oke thank you for watching and if you have a question don't forget to comment down below jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin mengajukan pertanyaan silakan teman-teman sampaikan di komen di bawah ya insya Allah we will try the best to answer it oke thank you for watching and hope this presentation helpful for all of us akhir kata saya Bilsa Fitra Zerabah Biar dan juga teman-teman saya saya Anika saya Granida Amalia saya Iva Sulistia dan saya Putri Negita 1,2,3 see you and on your Iva Sulistia 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 Terima kasih.